Pesantren adalah rumah kita. Maksudnya, hmm, pesantren, ah, sudahlah. Lulusan pesantren bisa jadi apa? Yang paling cuma jadi guru ngaji, baca kitab gudul, atau bisa dimasukkan dalam kategori generasi kuno yang tak paham teknologi. Hahaha, itulah cemoh mereka terhadap alam pesantren. Padahal, peran dan kontribusi podok pesantren telah dirasakan oleh bangsa Indonesia jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Kurikulum pesantren mencakup hampir seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya kurikulum sempit yang sebatas pengajaran di kelas. Sehingga seorang santri menjaga akal fikir, tingkah laku, dan hatinya baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Hal ini dikarenakan pengajaran hanya bagian dari kehidupan. Maka pendidikan harus lebih luas daripada hanya sekedar pengajaran. Inilah cara pesantren memahami dan menerapkan pendidikan berbasis karakter. Totalitas pendidikan inilah yang menjadikan pendidikan pesantren berperuang lebih besar dalam kesuksesan pendidikan bangsa dan negara. Hmm, pentingnya pendidikan agama Islam yang ditekankan dalam lingkungan pesantren yang menjadi rumah para santri. Bukan semata-mata hanya membawa kepada kesempurnaan kehidupan akhirat, namun juga mendidik tentang arti kemerdekaan diri demi tercaplenya Baldatun Toyibatun Warobun Kofur. Begitupun dengan nilai pendidikannya, lulusan pesantren sangat dikenal dengan sopan santurnya, baik dalam berbicara hingga berpilaku. Pastinya setuju tidak setuju banyak dari pahlawan-pahlawan di Indonesia mereka terlahir dari atmosfer pesantren. Kegigihannya dalam belajar dan berjihad di jalan Allah menjadikannya seorang yang alim atau ahli dalam suatu ilmu. Berangkat dari situ pula, dengan strategi yang luar biasa cerdiknya, para ahli ilmu ini menjadi pahlawan yang menerobos pintu-pintu penjagaan kaum kolonialis pada zamannya. Oke, kembali ke topik utama. Pesantren adalah rumah kita. Rumahnya para santri. Apa sih rumah itu? Rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Rumah berfungsi sebagai tempat beraktifitas antara anggota keluarga atau teman. Rumah juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh kenyamanan dan tempat berkumpulnya keluarga. Nah, lantas apa yang didapatkan santri di pesantren sebagai rumah mereka? Menurut Bapak Pendidikan Indonesia, di Akihajadewantara ada tiga peran penting dalam pendidikan. Yang pertama, memajukan dan menjaga diri. Eits, sebentar. Pesantren adalah rumah santri. Apa iya di rumah itu para santri bisa menjadi lebih maju dan menjaga dirinya? Ya, tentu dan pasti bisa. Karena di rumah ini, kita diajarkan berekspresi, menggali potensi, meningkatkan kualitas diri untuk mencapai prestasi. Di rumah ini, kita dididik bagaimana cara hidupan diri. Berdiri di atas kaki sendiri, bertanggung jawab di dalam semua sisi, menghadapi dan menyelesaikan masalah sendiri. Bahkan, mencari dan menguatkan jati diri sebagai santri. Memahami makna serta cara hidup yang hakiki. Bukan hanya menghormati kiai, tapi juga mendekatkan diri pada ilahi Robbi. Dengan bekal ini, santri terjaga dari sifat dan sikap yang tidak terpuji. Nah, yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Apa iya di rumah itu para santri mampu melihara dan menjaga bangsa? Nah, di rumah kita ini, tak sekedar diajarkan cara bersarung, tapi disiapkan mental untuk bertarung. Di rumah kita ini, tak sekedar diajarkan berpeci, tapi disiapkan jiwa-jiwa yang mampu berkompetisi dalam kehidupan di kemudian hari. Hmm, tak hanya bersorban, tapi siap untuk berkorban. Di rumah kita ini, dituntut untuk selalu cinta pada negeri, dan siap mati demi menjaga NKRI. Yang ketiga, adalah memelihara dan menjaga dunia. Nah lho, pesantren dengan disiplinnya yang ketat, bagaimana cara santri bisa memelihara dan menjaga dunia? Dalam hal ini, para santrilah yang menjadi tonggak ekstafet ulama, orang yang diridik dan diajarkan tentang agama Islam dan pengetahuan umum. Dan pastinya, para santri memiliki bekal dan akidah yang kuat, serta menjadi penerus para ulama. Dan mereka dituntut untuk memberikan contoh yang baik, dan mengajak orang lain kepada kebenaran, sebagaimana perannya ulama di tengah masyarakat. Nah, dengan disiplin pesantren yang dilalui oleh para santri, yang bertujuan untuk membentuk ahlak dan karakter terpuji, serta menciptakan generasi yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar belajar agama, tapi bagaimana cara mengaplikasikan ilmu yang mereka miliki. Kalau ahlaknya sudah dipersiapkan, maka ke depan kita akan mempunyai pemimpin yang bukan hanya pandai secara intelektual, tapi pandai dalam pengetahuan agama dan mengaplikasikannya. Nah, sebagaimana yang disampaikan Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan harusnya memerdekakan manusia. Menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia, selamat raganya dan bahagia jiwanya. Dengan ahlak santri, ilmu agama dan ilmu kehidupan yang didapatkan santri di dalam pesantren sebagaimana rumahnya, maka kehadiran santri tak hanya memerdekakan dan menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga orang sekitarnya, bangsanya, bahkan dunia di masa yang akan datang. Dari rumah kita inilah, kita mengerti bahwa dikalah hidup dijadikan medan perjuangan, siapnya pengorbanan, sucinya niatan dan fikiran, disinilah tempat yang mengantarkan siapapun pada satu motivasi tinggi dalam menuntut ilmu ilahi. Meskipun rumah kita mungil, tapi semangat tak boleh kerdil. Meskipun rumah kita kumuh, tapi jiwa kita tetaplah teguh dan tak mudah runtuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.